Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 ada pun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah zakat fitrah dan zakat mal jangan lupa untuk subscribe channel ya terima kasih langsung saja kita masuk ke pembahasannya yang akan kita bahas yang pertama adalah zakat dalam Islam macam-macam zakat ketentuan pelaksanaan zakat mustahik zakat dan hikmah pelaksanaan ibadah zakat yang pertama adalah zakat dalam Islam zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab zakat yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, suci, baik, dan berkembang sedangkan menurut istilah zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu ada pun hukum zakat adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dasar perintah zakat adalah Al-Quran Surah At-Tawbah Surah ke-9 ayat 103 Artinya Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui Kandungan ayat tersebut yang pertama adalah perintah menunaikan zakat yang kedua zakat berfungsi membersihkan dan menucikan harta yang kedua adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah ke-2 ayat 43 Artinya dan laksanakanlah salat tunikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang rukul Kandungannya tersebut yang pertama adalah perintah menunaikan zakat disandingkan dengan perintah sholat hari tersebut menunjukkan urugensi zakat dalam syariat Islam yang kedua adalah tentang macam-macam zakat zakat terbagi dua yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal zakat fitrah fitrah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih suci zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim jelang idul fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu sedangkan zakat mal mal berarti harta adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam jadi zakat terbagi dua zakat fitrah dan zakat mal yang pertama adalah zakat fitrah yang akan kita bahas adalah dasar perintah zakat fitrah ketentuan zakat fitrah dan waktu pelaksanaan zakat fitrah yang pertama adalah dasar zakat fitrah hadis riwayat Bukhari anibni Umar radiyallahu anhu maqal farada rasulullahi sallallahu anhu maqal zakat al fitri sa'an min tamrin au sa'an min syairin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal sahiri wal sahiri wal kabiri minal muslimin wa'amaru biha antu'adda qabla khuruj nasi ilas salah artinya dari ibn Umar radiyallahu anhumma berkata rasulullah sallallahu alaihi sallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum kepada setiap budak atau orang merdeka laki-laki atau wanita anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum berangkat sholat hadith riwayat bukhari kandungan hadith tersebut yang pertama kadar zakat fitrah adalah satu sok makanan pokok setempat yang kedua kesunahan pengeluaran zakat fitrah sebelum sholat ada pun ketentuan zakat fitrah yang pertama adalah tentang syarat beragama islam mengalami kehidupan di bulan ramadhan dan mampu membayar zakat sedangkan rukun zakat fitrah adanya niat niat di dalam hati melafalkannya hukumnya sunah yang kedua adanya muzaki orang yang berzakat fitrah tiga adanya mustahik orang yang menerima zakat fitrah dan yang keempat adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah sedangkan kadar zakat fitrah berupa bahan makanan pokok daerah setempat kadar ukurannya satu sok atau sekitar tiga setengah liter setara dengan dua setengah kilogram beras ada yang menggunakan dua koma tujuh kilogram beras itu adalah ketentuan zakat fitrah ada pun waktu pengeluaran zakat fitrah terbagi menjadi lima yang pertama adalah jawas atau takjil yang kedua wajib afdol makruh dan harap kapankah jawas itu pertama jawas yaitu bayarkan sejak awal sampai akhir ramadhan atau kita menyebutnya sebagai takjil takjil yang kedua waktu wajib yaitu terbenamnya matahari di akhir ramadhan dan masuk malam satu syawal jadi malam takjiran yang ketiga adalah waktu afdol yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id ini adalah waktu yang paling utama yang keempat waktu makruh yaitu setelah sholat idul fitri tetapi sebelum matahari satu syawal tenggelam dan yang kelima waktu haram yaitu setelah hari raya idul fitri setelah tenggelamnya matahari satu syawal jadi masuk ke tanggal dua syawal ini adalah waktu pengeluaran zakat fitrah yang kedua adalah zakat mal yang akan kita bahas dasar perintah zakat mal ketentuan zakat mal dan jenis harta zakat mal yang pertama adalah dasar zakat mal beriman Allah dalam surah at-taubah surah ke-9 ayat 103 artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka Allah maha mendengar maha mengetahui kandungan ayat tersebut yang pertama adalah perintah menunaikan zakat yang kedua zakat berfungsi membersihkan dan menyucikan harta kita yang kedua adalah Quran surah az-zaryat surah ke-51 ayat 19 artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta kandungan ayat tersebut yang pertama wajiban zakat pada harta yang dimiliki yang kedua zakat diberikan kepada orang yang berhak baik meminta maupun tidak meminta itu adalah dasar perintah zakat mal sedangkan yang ketiga ketentuan zakat mal yang pertama adalah syarat wajib Islam non muslim tidak wajib yang kedua balik yang ketiga berakal sehat empat merdeka harta milik sempurna bukan merupakan pinjaman atau titipan orang lain harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati sudah mencapai nisop yaitu batas minimal jumlah harta wajib zakat mencapai haul atau setahun kecuali zakat hasil pertanian harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok itu adalah syarat wajib zakat mal yang kedua adalah jenis harta zakat mal terdiri dari enam emas dan perak harta perniagaan atau tijaro hasil pertanian binatang ternak barang tambang atau ma'din dan barang temuan atau rikaz ada pun jenis harta zakat mal yang pertama adalah emas dan perak emas dan perak di sini adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan sehingga uang tabungan masuk pada zakat emas dan perak ini syaratnya bila mencapai nisop dan haul satu tahun nisop emas 94 gram atau 20 miskol sedangkan nisop perak 624 gram atau 200 dirham kadar zakatnya 2,5% yang kedua adalah harta perniagaan atau tijaro yaitu semua harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya baik dilakukan oleh perseorangan atau individu maupun kelompok atau syirkah syaratnya bila sudah mencapai nisop dan haul atau satu tahun kadar zakatnya 2,5% nisopnya sebandingan nisop emas yang ketiga adalah zakat pertanian dengan syarat jenis tanaman yang banyak ditanam masyarakat dan merupakan jenis tanaman makanan pokok kita di Indonesia berarti menggunakan beras atau padi yang ketiga telah mencapai nisop yaitu 5 wasak sekitar 750 kg tanpa kulit berarti beras kadar zakatnya terbagi 2 10% bila tidak ada tambahan biaya pengairan atau irigasi dan 5% bila ada biaya untuk pengairan atau irigasi itu adalah zakat pertanian yang keempat zakat peternakan meliputi kambing atau domba sapi atau kerbau dan unta nisop kambing atau domba adalah 40 ekor jadi ketika sudah punya kambing atau domba 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun yang kedua nisop sapi atau kerbau adalah 30 ekor zakatnya 1 ekor anak sapi umur 1 tahun dan nisop unta adalah 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun yang kelima adalah zakat harta rizkas harta rizkas adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu kita menyebutnya sebagai harta karun kadarnya adalah 2,5% seketika itu ketika mendapatkan maka dikeluarkan 2,5% yang keenam adalah harta ma'din atau harta tambang yaitu benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis kadarnya adalah 2,5% nah ada lagi yaitu zakat profesi zakat profesi atau zakat penghasilan ulama terbagi menjadi dua ulama salaf dan ulama kholaf ulama salaf atau ulama terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi sehingga ulama yang mengikuti pendapat ulama kholaf tidak memperbolehkan adanya zakat profesi atau zakat penghasilan diantaranya adalah ulama hijaz seperti syih abdullah bin bas syih muhammad bin soleh usaymin dan syih wahbah az-zuhayli sedangkan ulama kholaf atau ulama kontemporer mengatakan harus dikeluarkan zakatnya diantaranya adalah syih abdurrahman hasan syih muhammad abu zahra syih abdul wahab kholaf dan syih yusuf al-qorodawi berapa kadarnya nisopnya sama dengan nisop emas kadar zakatnya dua setengah persen dibayarkan setiap tahun atau setiap bulan atau setiap ketika mendapatkannya ini mengenai zakat profesi ada pun mustahik zakat atau orang-orang yang menerima zakat ini sesuai dalam firman Allah dalam surah At-Tawbah surah ke-9 ayat 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف لقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فرضة من الله والله علم الحكيم artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir orang miskin amil zakat orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan buddha atau hamba saya untuk membebaskan orang yang berhutang atau gharim dan untuk jalan Allah serta untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Allah maha mengetahui maha bijaksana kandungan ayatnya adalah yang pertama golongan penerima zakat ada 8 asnaf yang kedua perintah menunaikan zakat merupakan kewajiban dari Allah bagaimana perinciannya untuk mustahik atau penerima zakat ini mustahik zakat terdiri dari 8 golongan jadi diperinci yang pertama adalah fakir fakir adalah orang tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya tidak memiliki harta pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya jadi setengah saja dari kebutuhan dia tidak mampu untuk mencukupinya ini masuk kategori fakir yang kedua adalah miskin orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dia mempunyai pekerjaan nafkah tetapi tidak cukup untuk mencukupi setengah dari kebutuhannya misalnya sehari dia putus 50 ribu untuk makan dia dan keluarganya dia tidak bisa memenuhi setengahnya kurang dari 25 ribu nah ini masuk kategori miskin yang ketiga adalah amil yaitu orang atau lembaga atau badan yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat mencatat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerima kalau di Indonesia resminya adalah baznas badan amil zakat nasional yang keempat adalah mu'alaf siapa mu'alaf itu mu'alaf adalah orang yang baru masuk islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim maka dia diberikan zakat agar hatinya tertarik untuk masuk islam atau yang sudah masuk islam hatinya lebih kuat untuk memeluk islam yang berikutnya adalah rikob rikob siapa rikob itu budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka rikob sekarang sudah tidak ada karena tidak ada perbudakan di dunia modern yang keenam adalah ghorim siapa ghorim orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya bukan karena hutang sekali dilunasi hutang lagi bukan tetapi ghorim itu orang yang betul-betul banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk membayar melunas yang ketujuh adalah sabirilah yaitu seseorang atau lembaga yang memiliki kegiatan berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam itu sabirilah yang ke delapan adalah ibnu sabir yaitu musafir yang dalam perjalanan bukan tujuan maksiat mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya bekalnya habis itu adalah ibnu sabir ada juga ada juga orang yang tidak berhak menerima zakat siapa saja itu yang pertama adalah orang kaya orang kaya adalah orang yang termasuk berkewajiban membayar zakat jadi tidak boleh menerima zakat Rasulullah bersabda artinya zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha hadis riwayat anasai tetapi orang kaya boleh menerima zakat bila masuk kepada golongan penerima zakat yaitu amil mu'allaf dan sabirillah yang kedua adalah keturunan Rasulullah dari golongan Bani Hashim dan Bani Mutolib Rasulullah bersabda zakat adalah kotoran harta manusia tidak halal bagi Muhammad tidak pula untuk keluarga Muhammad hadis riwayat Abu Dawud yang ketiga adalah non muslim orang non muslim tidak boleh menerima zakat sebagaimana pesan Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman beliau memerintahkan agar Mu'ad mengajarkan tawhid kemudian sholat baru kemudian mengajarkan zakat jadi non muslim tidak berhak menerima zakat yang keempat adalah setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki orang yang wajib dinafkahi seperti istri anak orang tua yang tidak mampu bekerja juga tidak boleh menerima zakat karena orang tersebut wajib dinafkahi oleh orang yang berzakat dan yang kelima adalah buddha sekarang buddha tidak ada jadi ini adalah lima golongan orang yang tidak berhak menerima zakat yang terakhir adalah hikmah zakat apa saja hikmah zakat itu hikmah zakat bagi diri sendiri bagi kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi diri sendiri hikmah zakat diantaranya adalah yang pertama ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala kita diberikan nikmat Allah Ta'ala maka kita berbagi dengan orang lain sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang kedua menyucikan harta ketika itu adalah zakat mal yang ketiga menyucikan diri dari dosa dan mengurnikan jiwa atau tazkiyatun nafas itu adalah zakat fitrah yang kedua hikmah zakat bagi kehidupan beragama diantaranya pertama memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama ketika kita berzakat maka orang lain tergerak untuk berzakat yang kedua memperalat tali silaturahim sesama muslim dan yang ketiga menghindarkan dari perilaku perilaku tercelah ini adalah fungsi zakat bagi kehidupan beragama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya adalah menumbuhkan perilaku peduli kepada sesama orang lain membutuhkan kita punya kelebihan harta kita zakatkan itu yang kedua membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan yang terakhir mengurangi kemiskinan itu adalah hikmah zakat bagi diri sendiri kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa dan bernegara Alhamdulillah selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share jazakumullah khairan 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 sampai jumpa di pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton